Episode sebelumnya di Minecraft Medieval Kingdom Sepertinya ada lorong disini Oh Hejuki Saya mendapatkan pedang sekali buat ini Lalu Untuk berita yang kedua Apa ini Apa Maka saya itu kan gerbang Halo semuanya Selamat datang lagi di channel Servasius Dan sekarang kita bertemu lagi Di Minecraft series Medieval Kingdom Yang sudah memasuki episode 8 Dan kabar sedihnya Di episode 8 ini Kita bagi menjadi 2 part Atau 2 bagian Karena di episode 8 ini Sudah merupakan episode akhir dari season 2 Jadi jangan ketinggalan Untuk episode akhirnya Dan dijamin pasti seru untuk part 1 dan part 2 Oke episode sebelumnya Kita diberitahukan bahwa Sudah ada musuh di depan gerbang kita Dan ada Kerajaan lain yang sudah memasuki kastil kita Ya mungkin saya akan bertemu Dengan kerajaan lain itu dulu teman-teman Dan berbicara dengannya Kira-kira kerajaan dari mana Kalian bisa tebak? Kurasa kalian tidak akan bisa tebak teman-teman Langsung saja Saya akan mengajak samurai-samurai ini Terutama Kajuki dan teman-temannya ini Saya tidak akan memakai pedang Excalibur Karena jalannya bakal jadi cepat banget Jadi sehingga mereka tidak bisa menyusulku nanti Oke di episode 8 bagian 1 ini teman-teman Saya akan bertemu dengan kerajaan lain dulu di Dalam kastil ini Karena dia sudah menungguku Setelah itu saya akan menemui Si Ermod untuk bernegosiasi Semoga saja si Ermod bisa diajak bicara Dan tidak terjadi peperangan besar Antara kerajaan Silverwolf dan Empire Walaupun persentasenya kecil teman-teman Saya harus melakukan negosiasi dulu Agar tidak terjadi pertumpahan darah teman-teman Dan seperti yang kalian lihat di belakang saya ini Saya sedang memikul Excaliburku teman-teman Keren ya Oh ya ngomong-ngomong soal armorku Saya masih belum mengambilnya di Blacksmith Jadi sebelum perang nanti Pasti saya akan ambil di Blacksmith Dan sepertinya saya sudah melihat Tamu-tamu saya disini Wow pasukan panas semua sepertinya disitu Ayo Kak Jogi kita masuk ke kastil kita Setelah sampai disini Saya langsung lihat Wow ini pasukan Archer semua Dan sepertinya elite sekali teman-teman Mereka elegan sekali Armor dari gold Dan panahnya ini sepertinya diamond teman-teman Wow luar biasa Ayo Kak Jogi kita masuk ke kastil kita Oh ini dia tamu kita Halo Dan anda siapa Oh kerajaan F Kerajaan para peri kah Wow saya tidak menyangka bahwa Bangsa peri itu benar-benar ada Ya saya dulu juga tidak percaya bahwa Bangsa ok itu ada Tapi setelah Saya menemui mereka Dan membunuh beberapa dari mereka Sekarang saya percaya Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Bangsa peri juga ada Jadi langsung tutup poin saja Raja Farendel dari kerajaan peri Apa maksudmu dan tujuanmu Datang ke kerajaan silverwolf ini Sepertinya Kerajaan kami tidak pernah punya masalah Dengan kerajaan peri Maksudmu pedang ini kah Apa 700 tahun hanya sekali Orang bisa mencabut pedang ini Berarti saya orang yang terpilih Oh begitu Benarkah begitu Bangsa F akan membantu silverwolf kingdom Untuk mencapai kedamaian dunia Saya mengerti Jadi Anda tidak akan bercampur tangan Jika lawan saya adalah manusia Dan Anda tidak ingin terlibat perang antar manusia Baiklah Ada informasi tambahan apalagi Yang perlu Anda sampaikan kepada saya Sebagai orang Yang sudah mencabut pedang eskalibur Kalau begitu Aku rasa saya harus menemui orang yang Melakukan penyerangan di depan gerbangku saat ini Saya tahu Kamu tidak bisa membantu Kami disini untuk mempertahankan kerajaan Tapi terima kasih banyak sudah memberi tahu Apa arti dari memiliki pedang eskalibur ini Ya silakan Terima kasih sudah jauh-jauh datang kesini dan menunggu ku Sehingga saya bisa mendapatkan informasi ini Jadi Kak Joki Seperti yang kamu tahu Kita sudah memiliki peta Kerajaan Silverwolf Dan kita mengetahui lokasi Dari si Airborne Mereka ada disini Jadi mereka tidak Memisahkan pasukannya Sehingga kita hanya perlu Memfokuskan diri kita Defense di sebelah sini Kita akan men-defense Atau mempertahankan kerajaan Silverwolf Sampai titik darah penghabisan Seperti peperangan pada waktu itu Saya harap Para samurai bisa datang membantu lagi Benarkah? Oh Jadi bukan pesan untuk meminta bantuan Tetapi pesan untuk mereka Agar mampir kesini Dan melihat kerajaan Silverwolf Hari ini? Benarkah? Hari ini mereka sampai? Mari kita sambut dia di luar Ayo kita sambut mereka Orman Stogun Hiroki Saya sangat berterima kasih Anda bisa datang dan berkunjung kesini Tapi sebelumnya saya minta maaf Bukan bermaksud untuk mengganggu ketenanganmu Tapi Surat yang dikirim oleh Kajuki Sepertinya kurang tepat waktu Sebenarnya Kajuki itu mempunyai maksud yang sangat baik Shogun Hiroki Tetapi waktu yang terjadi ini kurang tepat Karena Begitu Anda sampai Sebenarnya Tembok depan kami Sudah Dilakukan persiapan penyerangan Oleh Kerajaan Empire Yang sudah kita Kalahkan di waktu dulu Benarkah? Saya sangat merasa terhormat Atas bantuanmu Shogun Hiroki Saya tidak tahu harus Ngomong apa lagi Atas kebaikan yang sudah kau berikan Kedua kalinya kepadaku Tapi Silverwolf akan berjanji kepada Kerajaan Samurai Jika Kerajaan Samurai Suatu hari nanti Membutuhkan bantuan Dari Silverwolf Silverwolf tidak akan menolaknya Dan akan langsung membantu Kerajaan Samurai Dalam menghadapi musuh-musuhnya nanti Untuk mempersikat waktu Persilahkan saya Untuk mengajak Anda Memasuki Kerajaan Silverwolf Yang sederhana ini Dan mungkin Sebelum kita Melakukan peperangan Saya akan melakukan negosiasi Dengan si Ermon Ya Dia merupakan Salah satu jenderal Yang cukup kuat Dan cukup terkenal Di Kerajaan Empire Kalau begitu Mari kita masuk Ke Kerajaan Silverwolf Ermon Ermon Hentikan semua ini Sudah terlalu banyak korban Kita harus berhenti berselisih Masih ada musuh lain Di luar sana Ermon Ini benar-benar Tidak ada gunanya Kita bertempur di sini Apalagi sampai Menghancurkan Kerajaanku Dan saling membunuh di sini Apakah ada sesuatu Yang dapat mengubah Pikiran dan tujuanmu Agar rakyat dan prajurit-prajurit Kita tidak mati sia-sia Di sini Ermon Baiklah Kalau begitu Jika kamu masih bersih keras Dengan keputusanmu Kita akan bertemu lagi Di medan tempur Sekali lagi Tutup gerbangnya Semuanya Dan kita akan bertemu Dengan mereka di lapangan Besok pagi Chogun Hiroki Pertempuran sengit Akan terjadi pada esok hari Tetapi Jika para samurai Tidak bisa membantu Saya tidak akan memaksa Merupakan suatu kehormatan Mendengar jawabanmu Seperti itu Chogun Hiroki Terima kasih banyak Atas bantuanmu selama ini Dan sekarang Lebih baik Chogun Hiroki Beristirahat Dengan para samurai Yang baru datang ke Kerajaanku Agar bisa maksimal Pada hari esok Sampai bertemu lagi Pada esok hari Chogun Hiroki Dan kalian semua Beristirahatlah Apa? Mereka sudah menyerang kita Kajoki Ayo kita berangkat Kita harus tergerak keluar Dan membantu Teman-teman kita yang di luar Yang sedang berjuang Demi Kerajaan Silver Wolf ini Sampai jumpa Terima kasih telah menyerang kita Abby 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton